Intro Puluhan masa yang mengatasnamakan koalisi partai non-parlemen dan kotak kosong selasa siang menggeruduk kantor bawah selutarakan. Tujuan mereka yakni untuk mempertanyakan keputusan sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon. Para pendukung kotak kosong ini menilai keputusan tidak melanjutkan penyelidikan dugaan politik uang cacat hukum. Alasannya, keputusan tersebut bertolak belakang dengan video yang beredar di masyarakat yang menunjukkan Khairul, calon wali kota saat bagi-bagi uang di sebuah acara mengenakan jaket pasangan calon. Kita adalah menuntut keadilan dan kebenaran, kejujuran dari bawah seluruh. Dari sisi apanya kalau tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat undang-undang, kami akan tetap tukup seterusnya. Karena tadi itu diskusikan, katanya tidak ada bukti uang. Memang bukti uang fisik, namanya manusia pada saat dikasih mungkin sudah dibelanjakan. Tapi pada saat ditanya, katanya tidak ada bukti uang. Memang ada perbedaan antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada, itu selalu yang didebatkan oleh mereka. Bahwa citra diri yang bersangkutan yang kami laporkan tidak memenuhi unsur itu, katanya. Tidak ada berkampanye, beliau tidak menyampaikan visi-visi, kemudian beliau tidak berorasi. Tapi kan secara fisik, memang dia tidak berorasi. Tapi kan memakai atribut baju, pasangan, pencabung, kita sudah menyatakan. Maunya apa ini, bu? Maunya dari relaos apa ini, bu? Ya kita mau ini tetap diteruskan, dilanjutkan. Jangan dihentikan, ini sudah dihentikan. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Khairul, calon wali kota Tarakan, terlihat membagikan sesuatu pada sejumlah orang. Benda yang dibagikan menjadi agak jelas, saat Khairul untuk kedua kalinya membagikan sesuatu pada sejumlah orang dalam satu acara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih telah menonton!